Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kami Channel Kiwaspar Hari ini teman-teman Kita lihat bagaimana Pertumbangan koran Dari bibit katak mini Ini koran sekitar Sudah masuk 4 bulan Sejak tanam Jadi sebelum lanjut Videonya jangan lupa Subscribe channel ini Semoga bermanfaat Seperti inilah teman-teman Orang yang Dari bibit katak Mini Jadi seperti ini Kemarin kita tanam Ini Ini perkembangannya Bagus Kita menggunakan musa Ini ada 2 bedeng Yang kita tanam pertama Ini sudah muncul Tunas kedua Bahkan sudah ada yang Tunas ketiga Ini 2 bedeng ini Kita ini Bersamaan tanamnya Seperti ini teman-teman Daunnya hijau-hijau semua Ini cuma ada yang ngobang Daunnya Ini belum kita bersihkan Ini keunggulannya Kalau kita menggunakan musa Jadi seperti inilah Tanaman porang Dari Dari Bibit Katak Mini Ini mini sekali Kemarin ini Kita tanam ini Ini kita gunakan musa Ini cukup rapat Karena Saya punya perhitungan Bahwa ketika kita tanam Mumbi mini Saya rasa tidak Berpengaruh Kalau jaraknya rapat Kalau tanam Kalau tanam katak mini Nanti hasilnya ini Baru kita Atur kembali Seperti apa Nah yang kecil ini Memang kemarin Ini mengganti Pengganti Dan tanam kembali Kemarin Teman-teman Kayaknya ada masalah Di sini Jadi seperti inilah Perkembangan porang Di kebun kami ini Jadi lokasi kami ini Agak tinggi Dari permukaan laut Ini porang Kumpang sari Dengan tanaman cengkeh Jadi kita ini Hanya berusaha Semaksimal mungkin Kita hanya bisa berusaha Dan berdoa Teman-teman Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Channel ini Semoga bermanfaat Saya kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh